Intro Jumpa lagi dengan saya, kali ini saya membawakan topik yang agak lain dari biasanya Nah ini mumpung bulan puasa nih, salah satu problema kita kalau bulan puasa itu kan mulut bau Nah ternyata nih ada cara gampang, saya sendiri udah ngalaminya Nah kawan-kawan tau gak bahwa ternyata menggosok gigi aja itu gak cukup Kemudian mungkin kawan-kawan pernah lihat iklan juga mouthwash gitu ya, obat kumur gitu Nah itu ternyata gak cukup juga kawan-kawan Jadi saya itu cenderung, kalau sikat gigi ya, gosok gigi itu harus sih gitu ya Karena apa, ya di sekitar gigi banyak sisa makanan ya Nah yang ada di celah-celah gigi itu yang gak bisa dimasukin oleh ini rambutnya sikat Ataupun pake mouthwash juga gak bisa masuk Jadi dari dulu orang-orang di negara barat itu mereka pake benang gigi ya Atau di dalam bahasa inggrisnya itu dental floss Nah sekarang itu yang di Indonesia kayak gini ya kawan-kawan yang beredar Disininya itu ada tusuk giginya, terus disini benang giginya Nah cara pakenya itu, kalau ini gigi ya, itu tinggal di gini Dorong aja nanti masuk ya Karena badan dental floss ini seratnya sangat kuat Terus dia bisa masuk ke celah tersempit gigi sekalipun Meskipun giginya dempet, bisa dipaksa masuk Kemudian agak digoyang-goyangkan sehingga kotorannya keluar Nah saya sudah bertahun-tahun ya memakai ini Dan relatif bebas dari bau mulut gitu Jadi mungkin banyak sekali orang-orang berteori tentang yang di lidah ke Atau asam lambung keluar gitu Cuman saya baru nyoba ini aja itu bau mulut udah gak ada lagi Ya mungkin masing-masing orang punya problematika yang lain-lain ya Cuman gak ada salahnya kawan-kawan mencoba ini Kalau memang punya problem bau mulut ya Nah kadang kalau pas kita puasa ini ya Bau mulut itu ya sangat mengganggu Termasuk diri kita sendiri kadang ngomong pun gak enak ya rasanya Karena keluar bau Apalagi orang lain gitu Nah jadi kawan-kawan silahkan aja kalau ikuti tip saya ya Ya biasanya itu di minimarket itu dijual seperti ini Ngomong aja benang gigi atau dental floss gitu ya Mungkin di sampai kampung-kampung mungkin gak ada ya Saya gak tau sih Biasanya di kota-kota besar gitu ya biasanya Nah zaman dulu dental floss itu Dia berupa gulungan benang ya Jadi kayak saya lihat di film-film ya waktu kecil dulu itu Orang bule itu kalau habis makan gitu Benang ngeluarin benang segini Terus digini-giniin gitu ya Habis itu benangnya dipotong dibuang gitu Nah zaman sekarang sih Mungkin sudah berubah kayak gini Saya gak tau yang model gulungan ada atau enggak Jadi cukup efektif kawan-kawan ya Barang sekecil ini Gak ada salahnya dicoba ya Kalau kawan-kawan memang ada masalah dengan bau mulut Ini saya buktikan ya Meskipun dia di celah-celah gigi itu ada lubang Ya kerjas gitu ya lubang gigi gitu Itu dengan ini bisa ya dikeluarkan juga Mungkin ada harus 2-3 kali gitu ya Jadi kayak gini Sampai ke paling belakang pun bisa masuk Karena enak pegangannya kayak gini Ada pegangannya Kalau yang dia model benang itu mungkin agak susah Karena kayak gitu Oke mudah-mudahan tip kali ini berguna Untuk kawan-kawan Selamat mencoba ya Terima kasih telah menonton